Oh halo guys, bertemu lagi kita dalam IL ketiga kali ini Nah guys, kita ini siapa sih? Kita ini dari kelompok Brahman atau kelompok 3 dari kelas 9G Nah, kali ini kita akan memberikan, mempersembahkan produk integrated learning kita dalam IL ketiga Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa like, jangan lupa share ya Dan sebelum mulai videonya, kita perkenalkan dulu anggota kita Anggota kita ada empat, yaitu yang pertama pastinya saya, Viko, kelas 9G, nomor absen 23 Saya, Marcel, absen 19 Aku, Syari, dari kelas 9G, nomor absen 11 Saya, Sandra Arkania, dari kelas 9G, absen 27 Bahas apa sih? Yang dibahas itu adalah kemitraan untuk pembangunan Wow, penasaran kan? Tapi sebelum penasaran, kalian langsung aja jangan lupa subscribe channel ini Produk integrated learning SMP Regina Pace Solo Dan juga like, like video ini sebanyak-banyaknya Karena like, satu like bagi kalian akan sangat berguna bagi kami Dan juga jangan lupa share, karena share ini bisa menambah like kami Dan kita akan mendoakan kalian semoga sehat sentosa selamanya Kemitraan berarti rekan, lebih tepatnya hubungan di mana suatu pihak menjalin kerjasama dengan pihak lain Demi mencapai suatu tujuan Contohnya, seperti mengembangkan suatu milik mereka Pembangunan adalah perubahan yang direncanakan guna memperbaiki berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Demi kesejahteraan hidup mereka sebagai warga negara Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat Seperti pembangunan wilayah, ekonomi, budaya, sosial, dan juga politik Contohnya, membangun infrastruktur di dalam suatu kota Kemitraan berarti bekerjasama dengan orang lain Tentu saja, kita tidak boleh seenaknya Karena ini bukan tentang kita saja Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menjalin kemitraan dengan orang lain Agar kemitraan berjalan lancar Satu, kedua pihak memiliki visi dan misi yang sejalan Dua, bertanggung jawab dan melakukan tugas agar dapat sama-sama memberi keuntungan Tiga, mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Contohnya yaitu ASEAN Association of Southeast Asian Nations Organisasi ini terbentuk karena ada beberapa hal Yaitu tentang persamaan nasib, kepentingan, budaya, dan juga geografis Organisasi ini memiliki banyak tujuan Salah satunya yaitu Membangun hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komunitas internasional, dan lain-lain Untuk menjadi lebih baik Selain itu, ASEAN juga membuat masyarakat antar negaranya menjadi lebih rukun dan juga damai Juga, membuat terciptanya suatu acara yang bernama Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN Sehingga, masyarakat antar negara ASEAN bisa saling berinteraksi dan membangun sebuah persaudaraan Dengan hal itu, jika ada suatu negara yang sedang terkena masalah Kita dapat saling tolong-menolong Contoh kendala-kendalanya yaitu Perangan atau konflik Yang bisa disebabkan oleh perbedaan pendapat, pendirian, keyakinan, dan lain-lain Juga, bisa disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar negara Dan juga sebuah kebijakan bernama kebijakan protektif Semua kendala tersebut mempengaruhi beberapa hal Contohnya yaitu kerjasama antar negara ASEAN Yang awalnya harmonis dan juga lancar Menjadi terhabat Dan juga dapat mengancam persaudaraan antar negara ASEAN Yang membuat persaudaraan itu menjadi renggak Pertama, kita harus menjadi penengah Dan kedua, kita harus berpikir secara dingin Seperti sabar Paling pertama adalah kedamaian Tidak ada pertengkaran Dan yang ketiga, kita harus bisa bermusyawarah Untuk bermusyawarah satu sama lain Karena memang perbedaan pendapat ini Tidak bisa dihindarkan Selisih pendapat, selisih cara Beda cara untuk menghadapi sesuatu Atau aturan, kebijakan Itu memang tidak bisa dihindarkan Karena memang setiap individu itu memiliki Pahamnya sendiri atau pendapatnya sendiri Dengan membeli dan menggunakan produk lokal Kita mendukung untuk usaha kecil menengah Para pengusaha produk lokal ini Juga bagian dari loda perekonomian Indonesia Meningkatkan literasi Selain buku, kemudian teknologi seperti buku online Seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak muda Untuk membiasakan membaca Membaca literasi atau buku setiap hari Bisa menambah wawasanmu Dan merangsang kemampuan verbal Serta kreativitas Ketiga, terbuka dalam menerima Beberapa berbagai pemikiran dan pengalaman baru Keterbukaan informasi juga membuat kita Terpapap budaya dan pengalaman baru Kamu dapat bergabung dengan organisasi Maupun komunitas sosial Yang membiasakan kamu Untuk menerima perbedaan pendapat Beli fakta terhadap lingkungan dan aktif dalam diskusi Kerjasama antar negara Mereka mempunyai suatu wadah dalam mewujudkan perdamaian dunia Jadi dengan adanya kerjasama Akan membuat suatu negara lebih mudah berkembang Dan merasa aman Karena banyaknya dukungan yang didapat dari negara lain Dengan kerjasama antar negara Juga akan mempercepat pembangunan Seperti dalam bidang infrastruktur Dan membantu kemajuan ekonomi Dengan kerjasama Maka negara-negara dapat saling mengandung Kerjasama antar negara sangat dibutuhkan Dengan perkembangan negara-negara tersebut Karena itu Hai Kampang Muda Mari kita ikut berperan aktif Dalam kemitraan Untuk membangun Indonesia menjadi tempat yang lebih baik lagi Dan menjadi tempat yang lebih baik lagi ke depan Sekian dulu video kami pada hari ini Jangan lupa like, komen, dan share Sekian dan Bye-bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya